Dengan menggunakan megafon, Kasat Gidmas Polres Pekalongan, Ibtu Kuratul Aini, menyuruhkan kepada semua pengguna jalan raya yang melintas di Bundaran Sibeduk Kajen. Semua kendaraan dicek satu persatu, memastikan semua sudah menerapkan protokol kesehatan, minimal menggunakan masker. Tidak segan, Tugas langsung menghentikan pengendara yang terpantau tidak menggunakan masker. Dan saat itu juga, diberikan himbawan serta diberikan masker untuk dikenakan. Untuk pengendara yang tidak menggunakan helm, langsung diberikan sanksi untuk menuntut kendaraannya dengan mematikan mesin. Sosialisasi ini dilakukan di tengah pemberlakuan PPKM darurat, dan peningkatnya angka pasien yang terpapar virus COVID-19. Untuk sasaran pada kegiatan hari ini, yaitu masyarakat yang melintas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pantauan, bagaimana ketaatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan? Untuk hasil pantauan, sekarang ini sudah lumayan, sudah ada peningkatan kesadaran dari masyarakat. Dalam kegiatan waro-waro prokes penjagaan COVID-19 ini, dimaksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa hingga saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan penularannya cenderung meningkat terutama di kota santri. Selain itu juga untuk mengingatkan warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saat bin Mas dan petugas dari disub ini juga mengenakan pakaian adat daerah, yang bertujuan untuk memberikan simpati kepada masyarakat, agar tetap mematuhi protokol 5M, dan juga humanis dengan mengedepankan kearifan lokal.